Kalian, apakah kalian tidak takut aku akan mengendalikan boneka-boneka itu dan membunuh kalian? Lu Ming bertanya, pada saat yang sama, dia melemparkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tentu saja, di permukaan, dia masih harus berpura-pura, lemah, untuk membingungkan mereka. Tentu saja, awalnya, kami tidak berani menyerangmu. Namun, ketika kami bertemu dengan suku dewa jahat beberapa kali, aku sengaja menyebutkannya dan memintamu untuk mengendalikan boneka itu untuk membunuh suku dewa jahat. Namun, kamu tidak melakukannya. Ini membuatku curiga bahwa bonekamu membutuhkan energi. Ketika kamu menghadapi begitu banyak burung gagak saat itu, kurasa energinya pasti sudah habis. Wu Siu mencibir, ekspresi Lu Ming menjadi gelap. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kita bunuh saja dia dulu. Orang ini adalah kesayangan surga yang tiada taraf. Jika kita menunda, semuanya akan berubah. Kata Wu Bo, tidak buruk. Wu Siu juga menganggu, matanya memancarkan cahaya dingin. Mereka tidak berani ceroboh saat berhadapan dengan Lu Ming. Penyergapan tadi dilakukan oleh mereka berdua bersama-sama dan mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Tunggu sebentar, akulah yang menyelamatkanmu saat kita bertemu burung gagak itu. Ngomong-ngomong, aku juga penyelamatmu. Apakah ini caramu memperlakukan penyelamatmu? Petik 2 Lu Ming berteriak, Juru selamat, hahaha, juru selamat macam apa ini? Kamu adalah ahli kesombongan surga, tetapi kamu masih percaya akan hal ini. Di dunia ini, keuntungan adalah yang utama, apakah kamu mengerti? Wu Siu tertawa sinis. Wu Bo juga mencibir. Keduanya berjalan menuju Lu Ming. Namun, mereka berdua sangat berhati-hati. Mereka memasang lapisan pertahanan di sekeliling tubuh mereka, takut Lu Ming akan melakukan serangan balik sebelum dia meninggal. Meskipun mereka berdua telah menggunakan kekuatan penuh mereka dalam serangan mendadak tadi dan kekuatannya mengejutkan, mereka yakin bahwa itu adalah keajaiban bahwa Lu Ming tidak mati. Mereka jelas tidak memiliki cara untuk melawan. Namun, mereka harus berhati-hati dengan reputasi Lu Ming. Al, pada saat ini, Lu Ming menghela napas panjang. Anda tidak perlu mengeluh. Kami akan membantu Anda meneruskan pertemuan yang menguntungkan ini. Wu Siu mencibir. Saya mendesah karena saya mendesah bahwa kitab suci kuno yang saya miliki akan hilang mulai sekarang. Kata Lu Ming, kitab suci kuno, mata Wu Siu dan Wu Bo berbinar. Benar sekali, kitab suci kuno tentang kekacauan. Kata Lu Ming, mata Wu Siu dan Wu Bo membara api. Serahkan kitab suci kuno yang kacau itu dan kami bisa memberimu kematian cepat. Kata Wu Siu. Tidak, kecuali kau berjanji untuk menyelamatkan nyawaku, aku akan memberimu gulungan kuno kekacauan dan semua hartaku. Kalau tidak, kau hanya bisa mengambil hartaku. Jangan pernah berpikir untuk mengambil gulungan kuno kekacauan itu. Kata Lu Ming. Mata Wu Siu dan Wu Bo berbinar. Apa yang kita lakukan? Wu Bo mengirim transmisi suara ke Wu Siu. Berpura-pura setuju untuk memberinya waktu dua menit untuk mengukir kitab suci kekacauan kuno ke dalam jimat giyok. Dia terluka parah dan tidak akan pulih selama beberapa hari. Dia tidak akan bisa melakukan trik apapun dalam beberapa menit. Wu Siu mengirimkan transmisi suara ke Wu Bo dan keduanya mengangguk tanpa suara. Baiklah, kami berjanji tidak akan membunuhmu. Kau dapat mengukir kitab suci kekacauan kuno ke dalam jimat giyok. Kata Wu Siu, apa kau pikir aku akan percaya padamu? Bersumpah, bersumpah dengan sumpah darah. Kata Lu Ming. Nak, kau masih bernegosiasi dengan kami. Kau harus mengerti situasimu. Kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami. Jika kau terus bicara omong kosong, kami akan menyerahkan gulungan kuno kekacauan itu dan membunuhmu sekarang juga. Harta karunmu akan tetap menjadi milik kami. Wu Siu berkata dengan dingin. Lu Ming, cepatlah dan tuliskan. Kami tidak punya waktu untuk menyian-nyiakanmu. Wu Bo berteriak dingin, niat membunuhnya semakin dingin. Baiklah, aku harap kamu menepati janjimu. Lu Ming berkata, berpura-pura tidak berdaya. Dia mengeluarkan jimat giyok dan mulai menuliskannya. Tak lama kemudian, dua menit telah berlalu tetapi Lu Ming masih menulis. Nak, kenapa kamu lamban sekali? Sebaiknya kamu jangan main-main. Wu Siu berkata dengan dingin. Kitab kuno kekacauan adalah kitab kuno milik Kaisar Kekacauan. Kitab ini sangat mendalam. Bagaimana bisa begitu mudah ditulis? Jika Anda menginginkan kitab kuno yang tidak lengkap, saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Lu Ming mengerutkan bibirnya dengan nada meremehkan. Lu Ming, kami memberimu waktu tiga menit lagi. Jika kau masih belum selesai dalam tiga menit, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Wu Siu berkata dengan dingin. Dia masih khawatir dan merasa tidak bisa menunda lebih lama lagi. Lu Ming meneruskan tulisannya. Sangat cepat, tiga menit telah berlalu. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan jimat giyok terbang ke arah Wu Siu. Wu Siu sangat gembira. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan segera memeriksanya. Dengan satu tatapan, Wu Siu tertegun, lalu menampakkan ekspresi geram. Itu kosong. Lu Ming, beraninya kau berbohong kepada kami. Wu Siu meraung. Namun, pada saat ini, sosok Lu Ming tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Di belakang Lu Ming, sepasang sayap mengepak cepat. Dia langsung menyerbu ke lorong dan keluar dari gua. Sialan, kejar. Kamu mencari kematian. Wu Siu dan Wu Bo sangat marah dan mengejar Lu Ming. Ketiganya bergerak sangat cepat. Mereka keluar dari gua dalam sekejap dan terbang kekejauhan. Namun, kecepatan Lu Ming sangat cepat. Meskipun Wu Siu dan Wu Bo berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat mengejar Lu Ming sama sekali. Sial, kenapa dia masih punya tenaga lagi? Wu Siu dan Wu Bo meraung. Sebelumnya mereka berdua telah bergabung untuk melancarkan serangan mendadak, dan kekuatan mereka begitu mencengangkan, bahkan dua kaisar bintang besar lainnya pasti sudah mati. Sudah merupakan keajaiban bahwa Lu Ming tidak mati. Mereka mengira Lu Ming pasti terluka parah dan tidak akan memiliki energi untuk melarikan diri. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming masih bisa melesat dengan kecepatan yang begitu mengejutkan. Faktanya, luka Lu Ming tidak seserius yang mereka duga. Tubuh fisik Lu Ming saat ini sudah sangat kuat. Pertahanan dan vitalitasnya sangat kuat. Pada saat yang sama, Lu Ming tidak terlalu percaya pada Wu Siu dan Wu Bo. Secara diam-diam, Lu Ming telah mengedarkan tubuh emas abadi setiap saat, membuat tubuhnya sekeras senjata dewa. Tubuh emas yang tak terpadamkan itu dipadukan dengan tubuh fisiknya yang awalnya kuat memiliki pertahanan yang mencengangkan. Bahkan jika Wu Siu dan Wu Bo tiba-tiba melancarkan serangan mendadak dan Lu Ming terluka parah, itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa membalas. Selain itu, Lu Ming sengaja membuang-buang waktu dengan berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia telah mengedarkan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan sekuat tenaga. Luka-luka Lu Ming telah banyak pulih. Baru saja, Lu Ming berpura-pura menuliskan kitab suci kekacauan kuno dan menyerahkan jimat giok kepada pihak lain. Seperti yang diharapkan, Wu Siu dan Wu Bo sangat gembira dan santai. Lu Ming mengambil kesempatan untuk melakukan gerakan tiba-tiba dan berhasil melarikan diri. Lu Ming, kau tidak bisa melarikan diri. Aku sudah menangkapmu, dan aku akan mencabik-cabikmu. Wu Siu meraung. Apakah begitu? Lu Ming mencibir. Ia membentangkan sayapnya yang berbulu enam dan terbang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, busur bintang jatuh muncul di tangannya. Wus. Wus. Dua anak panah sembilan warna melesat ke arah Wu Siu dan Wu Bo. Keduanya hanya bisa melancarkan serangan untuk menangkis anak panah tersebut. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka bisa menangkis anak panah sembilan warna, tidak dapat dihindari bahwa tubuh mereka akan tertahan, dan kecepatan mereka akan melambat. Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk menjauhkan diri dengan cepat. Jarak di antara mereka berdua semakin melebar. Saat Lu Ming terbang, dia menyerang dengan busur bintang jatuh. Jangkauan serangan busur bintang jatuh itu sangat jauh. Sosok Wu Siu dan Wu Bo terhalang. Lu Ming mengambil kesempatan untuk terbang ke depan sebentar, meningkatkan jarak di antara mereka berdua. 1. Lu Ming, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. 1. Sebelas simpan kepalamu untuk saat ini. 1. Sebelas ambil kembali dengan tanganku sendiri di masa mendatang. Suara dingin keluar dari mulut Lu Ming. Lu Ming harus membunuh Wu Siu dan Wu Bo. Brengsek, Wu Bo dan Wu Siu keduanya sangat cemas. Mereka tahu bahwa Lu Ming tidak hanya mengatakannya. Dia pasti akan melakukannya. Yang terpenting, dengan bakat Lu Ming, dia pasti bisa melakukannya di masa depan. Tidak diragukan lagi, tidak akan lama lagi kekuatan tempur Lu Ming akan melampaui mereka. Belum lagi bakat Lu Ming, bahkan kekuatan di balik Lu Ming sangat mengerikan. Insiden keluarga LAN telah lama menyebar ke seluruh bagian alam surga, membuat semua orang menyadari kemampuan kuat Lu Ming. Salah satu tirk surgawi di belakang Lu Ming bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan Lu Ming pergi. Pada saat itu, mereka berdua merasa sedikit menyesal. Mereka tidak menyesal menyerang Lu Ming. Sebaliknya, mereka menyesal karena terlalu percaya diri dan memberi Lu Ming terlalu banyak waktu setelah mereka menyerang. Untuk menghadapi orang seperti Lu Ming, begitu dia bergerak, dia harus membunuhnya dengan momentum yang menggelegar. Penundaan apapun akan menyebabkan keadaan yang tidak terduga. Mereka memberi Lu Ming beberapa menit dan dia berhasil lolos tepat di bawah hidung mereka. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk menyadarinya sekarang. Wu Siu dan Wu Bo mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan mengejar Lu Ming, menggigitnya erat-erat dan tidak melepaskannya. Lu Ming pasti terluka dan tidak bisa bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan menyusulnya. Wus, wus. Pada saat ini, dua anak panah lagi ditembakkan ke arah mereka, dan mereka hanya bisa melambaikan tangan untuk menghalangi anak panah tersebut. Akibatnya, sosok mereka terhalang lagi dan jarak antara mereka dan Lu Ming semakin melebar. Sialan, sialan. Keduanya meraung dalam hati dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Namun, mereka tidak dapat mengubah kenyataan bahwa jarak antara mereka dan Lu Ming semakin meningkat. Begitu saja, setelah Lu Ming menembakkan beberapa anak panah, mereka telah terbang keluar dari tanah yang panas terik ini dan tiba di tempat yang lebih normal. Tempat ini memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih, dan puncak-puncak gunung terdapat di mana-mana. Setelah tiba di tempat ini, Lu Ming bergegas turun ke tanah dan berlari di sepanjang hutan pegunungan. Tidak lama kemudian, Wu Siu dan Wu Bo benar-benar kehilangan jejak Lu Ming. Berengsek, Wu Siu dan Wu Bo berhenti di puncak gunung dan mengeluarkan suara gemuruh seperti binatang buas. Mereka membanting telapak tangan mereka secara acak, dan jejak telapak tangan yang mengerikan membombardir puncak gunung, mengguncang gunung dan membuat kerikil beterbangan. Pada saat ini, Lu Ming telah memasuki gua tersembunyi dan pergi jauh ke bawah tanah. Dia berjalan di sepanjang tanah dan tidak ada jejak aura yang keluar dari tubuhnya. Aduh, saat ia bergerak maju, Lu Ming memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun pertahanannya mencengangkan dan vitalitasnya sangat kuat, Wu Siu dan Wu Bo adalah dua eksistensi alam kaisar agung bintang. Serangan gabungan mereka sangat mengerikan. Cedera Lu Ming masih sangat serius. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik busur bintang jatuh terus-menerus, sehingga luka-lukanya tentu saja semakin parah. Namun, itu tidak masalah. Dengan kedalaman gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa serius lukanya, itu tidak masalah. Jauh di bawah tanah, Lu Ming terus bergerak maju. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan. Kemudian, dia memasuki diagram gunung dan sungai dan mulai mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Luka-luka Lu Ming pulih pada tingkat yang mengkhawatirkan. Di kejauhan, Wu Siu dan Wu Bo dengan panik mencari Lu Ming. Lu Ming pasti bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan diri. Kita harus menemukannya dan membunuhnya. Wu Siu meraung. Jika mereka tidak membunuh Lu Ming, akhir terbaik bagi mereka adalah bersembunyi di pulau Dewa Void. Begitu mereka kembali ke alam surga, mereka pasti akan dibunuh oleh Dewa Surgawi di belakang Lu Ming. Karena itu, Lu Ming harus mati. Waktu berlalu hari demi hari. Tiga hari kemudian, luka-luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya dan ia berada pada puncaknya. Lalu, dengan sebuah pikiran, sebuah kuali besar muncul di antara alisnya dan mendarat di depannya. Itu adalah kuali sembilan naga ilahi yang berisi api cair. Api cair dapat dikatakan sebagai harta karun terbaik untuk melembutkan tubuh. Jika aku dapat memurnikan api cair ini, aku pasti akan dapat membuat terobosan dalam teknik misteri tujuh dewa. Lu Ming bergumam. Dia kemudian mengendalikan energi dunia dan mengeluarkan bola api cair. Ci-ci-ci. Api cair itu memiliki suhu yang sangat tinggi. Bahkan kekuatan dunia akan terbakar, mengeluarkan suara mendesis. Lu Ming menarik energi dunia dan meraih api cair di tangannya. Ci-ci-ci. Seketika, tercium bau terbakar dari telapak tangan Lu Ming, seakan hendak membakar telapak tangannya. Namun, kekuatan fisik Lu Ming sangat mengejutkan. Ditambah dengan tubuh emas abadi, itu sebanding dengan senjata kaisar agung biasa. Pada saat yang sama, ia mengedarkan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan. Meskipun tubuh Lu Ming terbakar, ia pulih dengan kecepatan yang lebih cepat. Selanjutnya, Lu Ming mengendalikan kekuatan dunia dan menyebarkan api cair, menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming secara merata. Lu Ming mulai mengedarkan teknik misteri tujuh dewa untuk memurnikan api cair. Dengan kekuatan api cair, ia mulai melunakkan tubuhnya. Tiga hari kemudian, api cair disempurnakan oleh Lu Ming. Tubuh fisiknya telah membaik tetapi ia belum menembus hambatan. Cara kultivasi seperti ini terlalu lambat dan terlalu lembut. Aku akan masuk ke dalam kuali saja. Dengan kekuatan tubuhku, aku seharusnya bisa menahannya. Lu Ming bergumam, matanya berkilat karena kegilaan. Dia berencana untuk langsung memasuki kuali sembilan naga ilahi dan berendam dalam cairan api. Dengan cara ini, kecepatan kultifasinya pasti akan meningkat pesat. Bisa dibilang ini adalah ide yang sangat gila. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan ketakutan setengah mati. Api cair itu bahkan dapat membakar senjata api berdaulat, jadi siapapun yang memasukinya kemungkinan besar akan terbakar sampai mati. Tentu saja, ini hanya untuk orang biasa, bukan Lu Ming. Dengan kekuatan tubuhnya dan kemampuan pemulihan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia bisa menahannya sepenuhnya. Lu Ming segera mewujudkan pikirannya. Dia memasuki kuali sembilan naga ilahi. Tentu saja, dia sudah menanggalkan pakaiannya. Dengan suara, plop, seluruh tubuh Lu Ming tenggelam dalam cairan api. Pada saat itu, gelombang rasa sakit yang merobek menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Meskipun tubuh fisik Lu Ming sangat kuat, api cair masih perlahan membakarnya, mencoba membakarnya menjadi abu. Lu Ming segera mengedarkan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan itu dan tubuh fisiknya mulai pulih dengan cepat. Akan tetapi, rasa sakitnya tampaknya tidak berkurang sama sekali. Lu Ming memfokuskan pikirannya dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Ia fokus pada peredaran teknik misterius tujuh dewa dan mulai berkultivasi. Api cair itu mengandung sejumlah besar esensi energi. Lu Ming terus-menerus menyerapnya. Pada saat yang sama, pembakaran api cair itu juga dapat membantu menempa tubuhnya. Di bawah efek ganda, tubuh fisik Lu Ming membaik dengan cepat. Setengah bulan kemudian, teknik misterius tujuh dewa akhirnya berhasil dicapainya dan mencapai tingkat kelima. Setelah menembus tingkat kelima, kekuatan fisik dan kekuatan Lu Ming meningkat pesat. Pada tahap ini, kekuatan fisik Lu Ming sendiri sebanding dengan seorang kaisar agung. Ini adalah lompatan kualitatif. Tubuhnya sangat kuat dan bahkan lebih keras dari senjata kaisar biasa. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Teknik misterius tujuh dewa miliknya telah menembus ke tahap kelima dan kekuatan fisiknya telah memasuki alam kaisar agung. Kualitas fisik Lu Ming telah meningkat dalam segala aspek. Setiap sel di tubuhnya telah ditempa dan menjadi sangat kuat. Jujur saja, dengan tubuh fisiknya di level ini, bahkan tanpa gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan hidupnya masih sangat kuat. Bahkan jika tubuhnya terkoyak, dia akan dapat pulih dengan sangat cepat. Sekarang, bahkan jika Lu Ming tidak mengedarkan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan, dia dapat menahan nyala api cair. Melanjutkan, Lu Ming bergumam dan terus mengedarkan teknik misterius tujuh dewa untuk memurnikan api cair. Masih ada sedikit api cair di dalam kuali sembilan naga ilahi. Lu Ming berencana untuk memurnikan semuanya sebelum dia keluar dari pengasingannya. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Lu Ming telah memurnikan semua cairan api yang tersisa dan teknik misterius tujuh dewa miliknya telah mencapai puncak tahap kelima awal. Akan tetapi, jika tidak mencapai tahap tengah tingkat kelima, pengembangan tubuh fisik akan terbatas. Hanya dengan menerobos hambatan teknik misterius tujuh dewa, kekuatan seseorang dapat melonjak. Jika seseorang berhasil menembus dari tahap dasar ke tahap tengah, kekuatannya akan meningkat drastis. Jika seseorang tidak berhasil menembus, bahkan jika seseorang berada di puncak tahap dasar, peningkatan kekuatannya akan terbatas. Namun, dibandingkan dengan sebelum terobosan teknik misterius tujuh dewa, kemampuan Lu Ming telah meningkat pesat. Apa? Lu Ming menghela napas lega dan mengakhiri kultifasinya. Dia berjalan keluar dari kuali sembilan naga ilahi, yang menyusut dengan cepat dan terbang ke ruang di antara alis Lu Ming, menghilang. Dengan kemampuan bertarungku saat ini, aku seharusnya bisa membunuh dua ahli alam Kaisar Agung Bintang. Lu Ming bergumam. Sebelum terobosannya, dia dapat menekan Kaisar Agung Bintang 1 biasa dengan semua tekniknya. Sekarang teknik misterius tujuh dewa miliknya telah mencapai puncak level kelima awal, ia dapat membunuh seorang Kaisar Agung Bintang 1 hanya dengan kekuatan fisiknya. Ia bahkan dapat membunuh seorang Kaisar Agung Bintang 1 yang telah menguasai Dao Agung yang paling kuat. Dikombinasikan dengan energi dunia dan berbagai hukumnya, dia sekarang sepenuhnya mampu membunuh Kaisar Agung Bintang 2. Wu Siu, Wu Bo, jangan biarkan aku melihatmu. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Setelah itu, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan menuju ke tanah. Setelah mencapai permukaan, Lu Ming menuju jauh ke dalam pulau dewa yang hampa. Lu Ming tidak sengaja mencari Wu Siu dan Wu Bo. Pulau dewa Void terlalu besar. Sebulan telah berlalu, siapa yang tahu kemana mereka berdua pergi. Eh, hukum di sini sangat lembut dan tampaknya sangat mudah dipahami. Tiba-tiba, Lu Ming menghentikan langkahnya, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Dia merasakannya dengan saksama. Memang, hukum di sini sangat lembut dan mudah dipahami. Perasaan ini tidak pernah ia rasakan saat berada di tanah api dan gurun, namun kini saat ia berada di tanah biasa, perasaan itu terasa sangat jelas. Mungkinkah karena tekanan yang mengerikan itu? Lu Ming membuat tebakan dan merasa bahwa itu sangat mungkin. Tekanan yang mengerikan itu adalah yang tertinggi. Bahkan dao surgawi akan ditekan, apalagi hukumnya. Di bawah tekanan semacam itu, hukum menjadi sangat jinak dan sangat mudah dipahami. Itu seperti menjinakkan seekor kuda. Di dunia luar, hukum bagaikan kuda liar dengan kepribadian yang kasar. Mereka sangat sulit dijinakkan, dan tentu saja sulit dipahami. Namun, di sini, hukum bagaikan kuda jinak. Mereka mudah diajak berhubungan, mudah dijinakkan, dan mudah dipahami. Tanah suci, ini adalah tanah suci untuk memahami hukum. Mata Lu Ming dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Lu Ming memerlukan waktu sejenak untuk mendapatkan wawasan dan menyadari bahwa kecepatan memahami hukum di sini setidaknya puluhan hingga ratusan kali lebih cepat daripada dunia luar. Bagi para kultifator di bawah alam kaisar agung, ini adalah tanah suci tertinggi untuk berkultifasi. Sayangnya, tekanan di sini terlalu kuat. Kaisar sejati tidak bisa masuk, tetapi kaisar agung bisa. Namun, kaisar agung telah melewati tahap memahami hukum. Tempat ini sangat cocok untuk Lu Ming. Jalan yang ingin ditempuh Lu Ming berbeda dari yang lain. Ia ingin memahami semua prinsip utama lainnya sebelum menerobos ke alam kaisar agung. Kalau di luar pasti akan makan waktu lama, tapi di sini waktu sangat dihemat. Bagi Lu Ming, ini adalah kesempatan besar. Mari kita cari tempat dan berkultifasi secara tertutup untuk memahaminya. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Dalam hati Lu Ming, pecahan dao agung dan prajurit dao surgawi tidak sepenting memahami hukum. Lu Ming tidak memerlukan benda-benda itu untuk saat ini. Namun, memahami hukum akan sangat meningkatkan kekuatannya. Lu Ming benar-benar ingin tahu betapa menakjubkannya jika dia dapat sepenuhnya memahami kesepuluh jenis pepatah utama dan mengembangkannya menjadi dao hebat. Asyik, Lu Ming bergerak dan terbang maju. Ia berencana untuk mencari tempat yang tenang dengan kiasal yang kaya untuk bermeditasi dalam pengasingan. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk terbang ratusan ribu mil. Saat Lu Ming terbang melewati pegunungan, dua lintasan cahaya tiba-tiba terbang keluar dari pegunungan itu. Kecepatan pelangi itu sangat cepat. Dalam sekejap, dua sosok muncul, satu di depan dan satu di belakang, mengelilingi Lu Ming di tengah. Wu Siu, Wu Bo. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan ekspresi aneh. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Wu Siu dan Wu Bo tidak lama setelah dia keluar dari pengasingan. Sungguh suatu kebetulan. Hahaha, Lu Ming, kamu benar-benar tidak beruntung. Kami berdua bersembunyi di sini untuk mencoba keberuntungan dan melihat apakah kami bisa bertemu denganmu. Kami tidak menyangka kamu benar-benar akan pergi ke arah ini. Wu Siu tertawa, tetapi suaranya dingin dan matanya dipenuhi niat membunuh. Mereka telah mencari Lu Ming selama lebih dari setengah bulan tetapi tidak berhasil. Mereka memutuskan untuk menunggu di sini untuk melihat apakah mereka bisa bertemu Lu Ming. Mereka tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya. Apakah begitu? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Wu Siu dan Wu Bo tidak segera bertindak. Mereka menatap Lu Ming dengan waspada. Mereka memiliki kekhawatiran tentang boneka Lu Ming. Saat itu, mereka telah menyaksikan kekuatan boneka itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka takut Lu Ming akan mengisi boneka itu dengan energi lagi dalam sebulan terakhir. Seharusnya tidak mungkin, boneka seperti itu sangat kuat. Energi yang dibutuhkannya pasti sangat mengejutkan. Aku tidak percaya dia bisa mengisinya kembali secepat itu. Wu Siu mengirimkan transmisi suara ke Wu Bo, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Tidak buruk. Jika boneka itu bisa digunakan, aku khawatir dia sudah akan mengambil tindakan. Wu Bo juga mengatakan, Lu Ming memiliki terlalu banyak harta karun. Mereka tidak bisa menyerah. Hati mereka sepenuhnya dipenuhi oleh keserakahan. Namun, mereka tidak langsung bertindak. Sebaliknya, mereka perlahan mendekati Lu Ming. Ledakan. Aura di tubuh Lu Ming meledak sepenuhnya dan sembilan jenis hukum berputar di sekelilingnya. Dia masih memiliki aura puncak kaisar sejati. Membunuh. Lu Ming bergegas menuju Wu Siu. Lu Ming, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau hanyalah seorang kaisar sejati. Beraninya kau bertarung denganku. Mati saja. Wu Siu berteriak dingin, kilatan ganas terpancar di matanya. Telapak tangannya berubah transparan saat ia menyerang Lu Ming. Sebuah telapak tangan transparan melesat ke arah Lu Ming, dan Lu Ming melemparkan sebuah pukulan pada saat yang bersamaan. Melihat tinju mereka akan bertabrakan, Wu Siu sangat gembira. Lu Ming tidak menggunakan boneka. Dia tidak takut sama sekali karena dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat-kekuatan tempur Lu Ming, dia hanya berada di alam kaisar sejati. Wu Siu sangat yakin bahwa dia dapat menekan Lu Ming dan bahkan membunuhnya. Lu Ming benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Wu Siu mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia ingin melukai Lu Ming dengan satu gerakan. Ledakan, tangan dan telapak tangan mereka beradu. Ledakan, kaca. Ketika tinju dan telapak tangan mereka beradu, terjadi ledakan dahsyat yang menggetarkan bumi. Ledakan itu disertai dengan suara tulang patah. Kekuatanmu. Tubuh Wu Siu mundur dengan cepat saat dia meraung tak percaya. Dia sebenarnya bukan tandingan Lu Ming dalam pertarungan langsung. Tulang-tulang di tangannya patah oleh pukulan Lu Ming, dan kekuatan mengerikan itu bagaikan longsoran salju, memaksanya mundur. Dia tidak percaya, Lu Ming hanya berada di alam kaisar sejati dan tingkat kultifasinya belum meningkat. Baru sebulan, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak? Pikirannya tidak mampu memproses ini untuk beberapa saat. Lu Ming tidak akan menyianyikan kesempatan itu. Memanfaatkan kelesuan sesaat Wu Siu, Lu Ming melancarkan serangan mematikan. Asyik. Seluruh otot dan tulang di tubuh Lu Ming bergetar dengan cepat. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar setidaknya 1 miliar kali. Dalam sekejap, 1 miliar kali. Ini adalah frekuensi yang mengerikan. Otot dan ruang Lu Ming bergetar, menghasilkan kekuatan pendorong yang mengerikan. Sosok Lu Ming langsung bergegas menuju Wu Siu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Lalu, Lu Ming melayangkan pukulan. Lu Ming telah mengerahkan segenap tenaganya pada pukulan ini. Tinju itu menghancurkan ruang dan menembus kehampaan, meledak ke arah dunia kecil di dantian Wu Siu. Tidak baik, rambut Wu Siu berdiri tegak, dan hati serta isi perutnya terkoyak. Pada saat ini, dia merasakan ancaman kematian. Namun, sudah terlambat baginya untuk melakukan serangan balik. Ia hanya bisa mundur dengan cepat dan memasang lapisan pertahanan di permukaan tubuhnya. Ledakan. Tinju Lu Ming mendarat dengan tepat di dantian Wu Siu. Kekuatan mengerikan itu menyerbu ke dalam dantian Wu Siu. Kekuatan dao besar yang menyelimuti tubuh Wu Siu langsung terkoyak oleh kekuatan Lu Ming. Kekuatan yang melonjak itu membombardir dunia kecil Wu Siu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia kecil Wu Siu mulai berguncang hebat, dan banyak retakan muncul di sana. Kemudian, seluruh dunia kecil itu meledak. Tubuh Wu Siu terbang seperti meteorit dan menabrak gunung, menciptakan kawah besar. Wu Siu berbaring di dalam lubang dan berteriak dengan gila. Tidak-tidak-tidak, Wu Siu berteriak sambil memuntahkan darah. Dia tidak dapat menerima bahwa dunianya yang kecil telah dihancurkan oleh Lu Ming. Dunia kecilnya telah hancur, dan kultifasinya lumpuh total. Selain itu, dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Di sisi lain, Wu Bo juga tercengang. Dari pertarungan antara Lu Ming dan Wu Siu hingga saat Wu Siu lumpuh, semua itu hanya terjadi dalam sekejap. Waktunya sangat singkat, dan dalam sekejap, Wu Siu lumpuh. Sekarang, giliranmu, Lu Ming menatap Wu Bo dengan dingin. Sebelumnya, dia sengaja mengungkapkan kultifasi kaisar aslinya untuk membuat Wu Siu dan Wu Bo ceroboh. Dengan cara ini, dia dapat melumpuhkan salah satu dari mereka dalam sekejap. Jika Wu Siu dan Wu Bo bergabung, Lu Ming yakin bisa mengalahkan mereka. Namun, akan sulit untuk membunuh mereka berdua. Namun, sekarang setelah Lu Ming melumpuhkan salah satu dari mereka, jauh lebih mudah untuk menangani yang lain. Asyik, otot Lu Ming bergetar dan tubuhnya menyerang Wu Bo. Mati, Wu Bo sudah siap menghadapi ini. Dia mengeluarkan raungan marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan transparan itu menembus kekosongan dan menuju ke arah Lu Ming. Ledakan, Ledakan, Lu Ming terus mengayunkan tinjunya. Dalam sekejap, dia telah melancarkan ratusan pukulan, beradu dengan Wu Bo. Keduanya saling bertukar ratusan pukulan dalam sekejap. Kemudian, tubuh Wu Bo terlempar ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Telapak tangan dan lengannya benar-benar cacat. Tulang-tulang di dalamnya telah dihancurkan oleh Lu Ming. Wajah Wu Bo pucat pasi. Dia menggertakkan giginya, berbalik, dan berlari. Saat ini, dia tidak peduli lagi pada Wu Siu. Kau ingin pergi? Bisakah kau pergi? Lu Ming berkata dengan dingin. Otot dan tulangnya bergetar. Dengan peningkatan sayap enam bulu, kecepatan Lu Ming telah sepenuhnya melampaui Wu Bo. Dalam sekejap mata, Lu Ming menyusul Wu Bo dan melayangkan pukulan. Lengan Wu Bo patah, dan dia sama sekali tidak mampu membela diri. Dia ingin menghindar, tetapi kecepatannya tidak secepat Lu Ming. Pukulan itu mendarat di kepalanya, dan kepalanya meledak seperti semangka. Jiwanya juga hancur menjadi abu oleh kekuatan tinju Lu Ming. Wu Bo, mati, aduh. Lu Ming mengulurkan cakarnya dan meraih dantian Wu Bo. Dia mengeluarkan sebagian inti dunia dari dantiannya. Inti wilayah kekuasaan seorang kaisar agung merupakan harta karun langka yang mengandung energi kuat. Kemudian, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan Wu Bo dan berjalan menuju Wu Siu. Lu Ming, kau akan mati dengan mengerikan. Aku mengutukmu untuk mati dengan mengerikan. Wu Siu tahu bahwa dia akan mati, jadi dia mulai mengumpat dengan gila. He he, becanda banget. Semua ini cuma ulahmu sendiri. Awalnya, kita bisa membagi api cair secara merata. Lu Ming mencibir. Ngomong-ngomong, Lu Ming adalah penyelamat mereka. Tanpa dia, mereka pasti sudah dicabik-cabik oleh burung gagak itu saat pertama kali memasuki Pulau Void. Namun, Wu Siu dan Wu Bo tidak hanya tidak berterima kasih kepada Lu Ming, tetapi mereka juga rakus akan harta karunnya dan menyerangnya. Sekarang setelah mereka dikalahkan oleh Lu Ming, mereka mengutuknya dengan kebencian. Bukankah itu konyol? Hahaha, Wu Siu tertawa terbahak-bahak, sedikit penyesalan tampak di matanya. Lu Ming benar, mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Jika mereka tidak serakah, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Bukan saja mereka tidak akan, tetapi mereka juga akan mendapatkan api cair. Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Dengan satu pukulan, kekuatan tinju menenggelamkan Wu Siu. Kekuatan tinju itu lenyap, dan Wu Siu pun berubah menjadi abu. Pukulan sebelumnya telah menghancurkan dunia kecil Wu Siu dan menghancurkan inti dunianya pada saat yang sama. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Setelah menyimpan cincin penyimpanan Wu Siu, Lu Ming terbang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming terus terbang dan baru berhenti setelah terbang sejauh 1 juta mil. Ki asal di sini sangat kaya. Lu Ming membuka sebuah gua di puncak gunung yang tinggi. Ia terbang ke dalam gua dan menyegel pintu masuknya. Ia duduk bersila di dalam gua dan mulai memahami hukum-hukumnya. Sekarang, Lu Ming ingin memahami hukum baru. Yang manakah dari tujuh prinsip dasar yang tersisa yang harus saya pahami terlebih dahulu? Lu Ming mulai berpikir. Tujuh hukum tertinggi yang tersisa adalah takdir, ruang waktu, samsara, kekacauan primordial, ketiadaan, keabadian, dan karma. Dari ketujuh hukum ini, yang paling kuat, tidak diragukan lagi, adalah hukum takdir. Namun, Lu Ming tidak punya niat untuk memahami hukum takdir untuk saat ini. Hukum takdir adalah yang paling sulit dipahami. Lu Ming berencana untuk memahami hukum lainnya terlebih dahulu dan meninggalkan hukum takdir sebagai yang terakhir. Setelah beberapa waktu, Lu Ming memutuskan untuk mempelajari hukum kekacauan primordial terlebih dahulu. Hukum kekacauan primordial sangat mirip dengan hukum kekacauan. Lu Ming telah mengolah hukum kekacauan ke tingkat tertinggi. Dia pasti bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dalam memahami hukum kekacauan primordial. Lu Ming berencana untuk mempelajari hukum reinkarnasi setelah dia memiliki tingkat penguasaan tertentu atas hukum kekacauan primordial. Ketika Lu Ming pertama kali bertemu dengan kaisar reinkarnasi, dia telah mengalami reinkarnasi dan memiliki kesan mendalam tentang hukum reinkarnasi. Relatif lebih mudah bagi Lu Ming untuk memahami kedua tipe ini. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming mulai memahami. Dan tiannya bersinar dan dunia kecil itu perlahan muncul. Akhirnya, dunia itu muncul di atas kepala Lu Ming. Dunia kecil itu tampak hanya berukuran satu meter, namun bila diperhatikan secara seksama, samar-samar terlihat gunung-gunung dan danau-danau. Di dataran yang luas, pohon pemahaman kuno menembus awan. Sekarang, pohon kuno pemahaman jalan itu tingginya hampir 800 meter. Bercocok tanam di bawah pohon kuno pemahaman jalan itu akan sangat efektif. Jiwa Lu Ming memadat di dunia kecil dan dia duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Dengan cara ini, dunia kecil dan dunia luar akan terhubung. Kekuatan hukum dari dunia luar akan mengalir ke dunia kecil Lu Ming dan efek dari pohon kuno pemahaman jalan akan dimainkan. Dengan cara ini, kecepatan Lu Ming dalam memahami hukum telah meningkat pesat. Hanya dalam beberapa hari, pemahaman Lu Ming tentang hukum kekacauan primordial telah mencapai tingkat pemula. Salah satu alasan mengapa dia begitu cepat adalah karena hukum kekacauan primordial dan hukum kekacauan sangat mirip dan memiliki kesamaan. Alasan kedua adalah karena ranah Lu Ming saat ini sudah tinggi. Ia telah mengolah sembilan jenis hukum ke ranah ketiga dan dapat memadukan berbagai prinsip utama. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan hukum Lu Ming telah mencapai ranah yang sangat mendalam. Oleh karena itu, pemahaman Lu Ming terhadap hukum lainnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan kombinasi berbagai keunggulan, kecepatan kultifasi Lu Ming sangat cepat. Hari demi hari berlalu, dan kendali Lu Ming terhadap hukum kekacauan primordial meningkat pesat. Hanya dalam waktu dua bulan, Lu Ming telah mengembangkan hukum kekacauan primordial ke alam kedua. Sementara itu, Lu Ming juga mencoba menggabungkan hukum kekacauan primordial dengan prinsip-prinsip utama lainnya. Kalau tidak, dia akan lebih cepat. Setengah tahun kemudian, Lu Ming telah memahami hukum kekacauan primordial hingga batas alam kedua. Pada saat ini, Lu Ming mulai memahami hukum reinkarnasi. Kecepatan pemahaman Lu Ming melambat saat ia memahami dua jenis hukum pada saat yang sama. Pada saat yang sama, ia harus mencoba memadukan hukum-hukum yang berbeda saat ia memahaminya. Meski begitu, Lu Ming telah mengembangkan hukum reinkarnasi ke alam kedua setelah setahun mengasingkan diri. Terlebih lagi, hukum kekacauan primordial dan hukum reinkarnasi sudah dapat digabungkan dengan hukum pamungkas lainnya untuk membentuk teknik kekuatan ilahi yang baru. Kekuatan Lu Ming juga telah meningkat pesat tanpa menggunakan tubuh fisiknya. Bagaimanapun, itu adalah pepatah yang paling utama. Setiap kali dia memahami pepatah yang paling utama dan membentuk kekuatan ilahi, kekuatan Lu Ming akan meningkat pesat. Lu Ming benar-benar tenggelam dalam kultifasinya dan telah melupakan segalanya. Baginya, berkultifasi di sini adalah kesempatan terbesarnya. Itu bisa menghemat banyak waktu. Jika dia berkultifasi di luar, waktu yang dibutuhkannya akan puluhan kali lebih banyak. Setahun di sini sama saja dengan puluhan tahun bercocok tanam yang pahit di luar sana. Lu Ming tidak berniat berhenti. Dia terus memahami. Tidak jauh dari tempat Lu Ming menyendiri, tiga sosok tengah melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Jika Lu Ming melihatnya, dia pasti akan terkejut. Hal ini disebabkan karena salah satu dari ketiganya adalah kaisar tak berwujud. Dua lainnya adalah kaisar huntian dan kaisar api langit. Pada saat ini, mereka dikejar. Ketiganya terluka dan tubuh mereka berlumuran darah. Kaisar langit api tampak sangat pucat dan napasnya tidak teratur. Dia adalah yang paling terluka parah. Ketiganya terbang dengan kecepatan tinggi, namun ada beberapa sosok yang mengejar mereka. Yang mengejar mereka adalah para ahli ras asing. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, kamu akan mati. Seorang non-manusia berteriak dari belakang. Ayo, jangan berhenti. Kalau kita cukup beruntung bertemu ahli alam surga, kita mungkin masih bisa diselamatkan. Kaisar yang tak berwujud berteriak. Dia dan kaisar pemburu membawa kaisar api langit bersama mereka saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, kecepatan mereka telah berkurang dan mereka perlahan-lahan dikejar oleh ras non-manusia. Yang satu mengejar dan yang lain melarikan diri. Mereka mendekati daerah di mana Lu Ming sedang menyendiri. Membunuh. Di belakang mereka, ada total lima ras asing. Salah satu di antaranya merupakan kaisar agung bintang dua, sedangkan empat lainnya merupakan kaisar agung bintang satu. Adapun kaisar tanpa bentuk dan tiga lainnya, mereka semua merupakan kaisar agung bintang satu. Pada saat ini, kaisar bintang dua adalah yang tercepat dan dia dengan cepat mendekati ketiga kaisar tersebut. Cahaya penghancur melesat keluar dari mata ketiganya yang berubah menjadi pedang yang menebas ke arah ketiga kaisar tersebut. Kaisar yang tak berwujud itu tidak punya pilihan selain berhenti. Dia menghunus pedangnya dan menebas. Dentang. Kedua cahaya pedang itu bertabrakan dan ki pedang menyebar ke segala arah. Tubuh kaisar yang tak berbentuk bergetar hebat saat ia terlempar, wajahnya pucat. Meskipun kaisar tanpa bentuk telah mencapai puncak kaisar agung bintang satu, ia masih jauh dari menjadi kaisar agung bintang dua. Ayo, cepatlah pergi. Kaisar yang tak berbentuk meraung. Jika kalian ingin pergi, tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi hari ini. Kaisar agung bintang dua itu berkata dengan dingin sambil melancarkan serangan lain ke arah kaisar yang tak berwujud itu. Aku akan membantumu. Kaisar agung huntian berkata, dia menyerang kaisar yang tak berwujud, dan mereka berdua bergabung untuk bertarung. Meski begitu, mereka tetap bukan tandingannya dan terpaksa mundur. Mereka benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Empat kaisar agung bintang satu dari pihak lain juga telah tiba dan mengepung mereka. Mereka berada dalam situasi yang putus asa. Aku tidak menyangka kita bertiga akan mati di sini hari ini. Kaisar tak berbentuk dan dua orang lainnya saling berpandangan dan mendesah. Namun, mereka tidak akan menunggu untuk ditangkap. Bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, mereka harus mencobanya. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, di dalam puncak gunung, Lu Ming merasakan pergerakan di luar dan mengakhiri kultifasinya. Ada pertempuran besar di luar sana. Tunggu, aura ini. Lu Ming mulai berbisik dan matanya tiba-tiba berbinar. Itu karena ada tiga aura luar yang sangat dikenali Lu Ming. Seketika tiga sosok muncul dalam pikiran Lu Ming. Kaisar tak berbentuk, Kaisar Pemburu, dan Kaisar Api Langit. Akan tetapi, bukankah Kaisar Pemburu dan Kaisar Api Langit menggunakan gerbang pengamatan dunia untuk mengirim beberapa Kaisar ke alam surga guna memecahkan masalah ras alien? Mengapa dia muncul di sini? Banyak pikiran muncul dalam benak Lu Ming. Namun, saat ini tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Dengan sebuah pikiran, dunia kecil Lu Ming memasuki dantiannya. Otot-ototnya bergetar dan dia langsung melesat keluar. Ledakan, batu-batu gunung meledak, dan batu-batu yang hancur berterbangan kemana-mana. Lu Ming bergegas keluar dari puncak gunung dan berdiri tinggi di langit. Keributan di sini tentu saja membuat Kaisar yang tak berbentuk dan dua orang lainnya, serta suku dewa jahat, waspada. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Lu Ming. Dengan sekali lirikan, Kaisar tak berwujud, pemburu, dan api langit semuanya tercengang. Lu, Lu Ming, ketiganya benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Ini adalah pulau dewa tayang hampa, dan hanya Kaisar Agung lah yang bisa memasukinya. Mereka benar-benar bertemu dengan Lu Ming di sini. Mungkinkah Lu Ming telah menerobos ke alam Kaisar Agung? Itu terlalu cepat. Mereka bertiga tidak dapat memahaminya dengan jelas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!